Pak Mirsa, terima kasih Anda masih bersama kami, masih di Newsline. Kita akan memasuki segmen trending topic, karena kita akan membahas topik yang sedang trending di media sosial, yakni kita lihat ada apa saja yang akan trending, yang sudah trending maksudnya. Ada pendaftaran mudik gratis ya Marcel, pencariannya 10 ribu loh di Google Trends. Ya, betul sekali ini kita akan bahas apa saja sih sebetulnya syarat-syarat nantinya untuk bisa mengikuti mudik gratis ini ya, Valen dan juga pemirsa serta netizen. Nah, untuk yang kedua trending topic yang akan kita bahas hari ini adalah soal konser Ed Sheeran. Tapi sebetulnya bukan hanya konsernya, sebelum dia konser Ed Sheeran ini sempat loh jalan-jalan di Pasar Santa. Itu tuh pencariannya sampai 7 ribu loh Marcel. Sampai 7 ribu pencarian. Nah, berarti mungkin ini pada penasaran ya Ed Sheeran ngapain di Pasar Santa, nanti kita akan bahas. Kalau begitu kita akan simak ini dia trending topic selengkapnya. Ya, Pak Bersa, tampaknya bagi Anda yang ingin memanfaatkan mudik gratis pada lebaran tahun ini, Anda harus sudah mulai bersiap-siap nih. Karena dari Kementerian Perhubungan, mulai hari Senin besok, 4 Maret 2024, mulai membuka pendaftaran mudik gratis. Ini tuh yang kalau misalnya mudik nggak perlu bayar kan ya Marcel ya? Betul. Tapi bisa pulang ke kampung halaman dengan jadwal-jadwal yang sudah disiapkan oleh pemerintah dan mode transportasinya juga ada beberapa loh. Ya kan biasanya? Betul sekali ini yang kalau kita lihat mode transportasi yang disediakan ini misalnya salah satunya adalah kereta api. Oke. Karena ini yang memang cukup praktis begitu ya bisa memuat banyak penumpang. Kemudian juga tidak hanya penumpangnya, tapi untuk penumpang yang biasanya mudik pakai sepeda motor. Sepeda motornya juga bisa diboyok. Jadi ini sebenarnya lebih bagus ya ada pilihan yang diberikan oleh pemerintah ketimbang nanti kita mudik berbondong-bondong, beramai-ramai. Itu kan kalau misalnya pemotor itu bisa membahayakan juga ya Marcel. Jadi mungkin mudik gratis dari pemerintah ini bisa jadi alternatif untuk teman-teman dan pemirsa di rumah yang akan mudik rencananya nanti di lebaran kali ini gitu. Iya dan memang program mudik gratis ini sebagai bentuk dari pemerintah untuk menjaga keamanan masyarakat juga selama perjalanan mudik. Karena sebelumnya juga ada imbawan dari kementerian perhubungan supaya masyarakat bisa mengikuti program mudik gratis ini. Mengingat kalau untuk pemudik sepeda motor misalnya yang tadi kita bahas pertama ya Valen dan pemirsa, potensi risiko kecelakaannya ini cukup tinggi loh. Sehingga menurut jurubicara kementerian perhubungan Adita Irawati, program mudik gratis ini tersedia melalui jalur darat misalnya tadi kereta api yang nantinya akan digelar di beberapa titik. Oke itu adalah kita coba dengarkan ya apa yang disampaikan sama jubir kementerian perhubungan seputar hal ini. Terkait mudik gratis itu sebenarnya tujuannya kan untuk mengurangi penggunaan motor untuk melakukan mudik ya. Karena kita lihat kecenderungannya motor itu selalu nomor dua sebagai moda transportasi yang digunakan untuk mudik. Nah ini kan satu yang sebenarnya berbahaya ya, beresiko terhadap keselamatan sehingga kita juga mencoba membantu masyarakat dengan melaksanakan mudik gratis. Yang sudah diumumkan adalah mudik gratis bersama motornya menggunakan kereta api. Nantinya akan ada mudik gratis juga menggunakan bis, menggunakan kapal itu juga akan ada. Nah untuk yang kereta api sudah di launching kemarin dan itu tujuannya memang kota-kota di Jawa dan kotanya juga bertambah sampai ke Jawa Timur. Sudah dimulai juga pendaftarannya jadi asyarakat boleh mengecek di media sosialnya Kementerian Perhubungan atau di Direkturat Jenderal Perkereta Apian. Untuk melihat apa syaratnya, tujuannya kemana saja, periodenya juga, karena ini nanti ada kontraflownya juga. Jadi ketika sudah sampai tujuan nanti bisa diantut balik juga ke Jakarta. Nah itu bisa dilihat jadwal detailnya di media sosial Kementerian Perhubungan. Kita harapkan setidaknya bisa mengurangi lah penggunaan motor ya. Belum lagi nanti yang menggunakan bis atau kapal laut itu juga salah satu tujuannya adalah untuk itu tadi. Nah Marcel Pemirsa, jadi kalau seandainya Anda berencana untuk bergabung dalam mudik gratis ini harus dicatat tanggalnya. Ini akan dibuka pendaftarannya gratis pada tanggal 4 Maret 2024. Jadi ini besok ya dengan menggunakan kereta api. Nah kemudian tadi kita juga sudah dengar ya dari pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Ardita Irawati, ini adalah jubir Kementerian Perhubungan. Kemudian ada banyak ya Marcel unit-unitnya ya mudah-mudahan ini semuanya bisa kebagian ya kalau mau ikutan. Bisa kebagian asal jangan lupa daftar nih. Misalnya kalau untuk moda transportasi bus yang nanti akan mengangkut penumpang untuk mudik gratis, ini disediakan ada sebanyak 722 unit bus untuk lebih dari 30 ribu penumpang. Ih banyak ya. Banyak sebetulnya ya. Kemudian ada juga 30 unit truk untuk 900 unit sepeda motor. Nah betul. Nah itu untuk arus mudiknya nanti tanggal 5 Maret sampai 3 April 2024 ya kan. Sementara nanti kalau keberangkatan arus mudiknya akan dilakukan pada tanggal 5 April sampai 7 April 2024. Kalau keberangkatan arus balik nanti akan dilakukan 14 sampai 15 April 2024. Jadi intinya adalah lakukan pendaftaran secepatnya sesegera mungkin setelah pendaftaran itu bisa diakses gitu ya. Nah ini pemirsa kalau pemudik jalur kereta api kuotanya ada 28.196 penumpang dan 12.180 unit motor. Jadi banyak ya yang bisa nanti diakomodir. Nah ini yang tadi kita sudah sampaikan ya Marcel. Ya ini untuk yang moda transportasi bus. Tadi kalau yang 4 Maret ini untuk moda transportasi yang kereta api ya kita lihat lagi di grafisnya. Kalau ingin naik ya kereta api bisa mulai daftar hari Senin besok sampai dengan tanggal 18 April 2024. Nanti rencananya akan berangkat dari tanggal 2 sampai 8 April 2024. Lalu untuk keberangkatan arus baliknya ini yang juga perlu dicatat adalah tanggal 13 sampai 19 April 2024 mendatang. Nah itu dia. Nah kalau seandainya kita mikir ya kalau misalnya orangnya naik bus. Kalau kendaraan yang nggak dibawa nanti di kampung halaman jalan-jalan yang naik apa gitu ya. Nah ini ternyata udah bisa ya Marcel yang motornya juga bisa dibawa kan. Bisa jalan-jalan sama keluarga di kampung halaman. Jadi ini sudah skema yang memang disediakan oleh pemerintah yang membuat masyarakat juga nyaman. Dan tidak ragu-ragu ya untuk mengikuti program mudik gratis ini. Nah ini juga loh Marcel nanti ada yang mudik dengan menggunakan jalur laut. Kalau kita lihat untuk jalur laut itu pendaftarannya baru akan dibuka tanggal 3 April 2024. Dan kuotanya juga ada 9.800 penumpang dan 4.800 unit sepeda motor. Jadi sebenarnya pemerintah kita itu mengakomodir semua jalur transportasi yang bisa digunakan. Khususnya nanti untuk kita mudik kebaran tahun ini tahun 2024. Ya kalau untuk moda transportasi ini nanti akan melayani beberapa tujuan ya. Misalnya pemudik ini bisa menuju ke beberapa kota besar di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Ini tentunya juga nanti akan ada informasinya ya soal kemana saja tujuannya ketika nanti para pemudik ini melakukan pendaftaran. Tapi ngomong-ngomong soal jumlah pemudik nih Valen dan juga pemirsa. Sebetulnya mudik gratis ini kan juga untuk mengantisipasi adanya tambahan jumlah masyarakat yang nampaknya akan mudik nih di tahun ini ya. Untuk melayakan lebaran. Masa mau mudik nggak nanti kira-kira? Kita lihat nanti ya apalagi kita bisa libur di hari lebaran. Tapi tentu keinginan pasti dong bisa mudik tahun ini ya. Mau kumpul-kumpul kan bareng keluarga. Mau kumpul-kumpul. Kenaikannya berapa banyak tuh ya kira-kira? Nah kalau kita lihat nih grafiknya udah naik ya dari selama 5 tahun terakhir ini. Misalnya kalau di tahun 2020 dan 2021 angkanya cukup rendah karena mengingat ini kan lagi tinggi-tingginya pandemi COVID-19. Kisarannya ini di angka 297 ribu pemudik di tahun 2020 dan naik sampai 1,5 juta orang pemudik di tahun 2021. Kemudian untuk di tahun 2022 ini mengalami peningkatan juga. Nah signifikan ya? Cukup signifikan karena pada saat itu sudah mulai dibuka walaupun masih terbatas ya untuk perjalanan ke luar kota. Ada sekitar 85,5 juta orang pemudik di tahun 2022. Naik lagi loh Marcel ternyata di 2023 angkanya sampai 187 juta orang. Ini naiknya juga bisa sampai berarti kurang lebih berapa tuh? Dua kali setengah lipat ya. Dua setengah kali lipat. Tapi kalau kita bandingkan juga dengan prediksi di 2024 ini juga mengalami kenaikan pemirsa. Cuman angkanya kenaikannya itu tidak sebanyak di tahun-tahun sebelumnya. Jadi dari 187 juta penumpang untuk melakukan mudik lebaran. Ini perkiraannya nanti akan naik sampai 200 juta yang akan melakukan mudik untuk tahun ini. Iya. Jadi itulah tadi ya mengapa ada program mudik gratis ini. Karena memang antusiasma masyarakat untuk melakukan perjalanan diperkirakan akan terus meningkat. Nah Marcel tapi itu kan kalau misalnya kita lihat itu baru satu ya program pemerintah ya. Dari Kementerian Perhubungan ya. Tenang Marcel. Kalau seandainya nanti Anda belum kebagian ya kan. Tapi mau pulang gratis juga. Ini ada beberapa juga akan melakukan program-program yang sama. Kita ambil ya satu contohnya ya. Tahu nggak kalau ternyata Pemprov Jawa Tengah itu juga bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan juga kota. Dan juga bekerja sama-sama swasta di Jawa Tengah. Ini ikut mengadakan mudik gratis. Nah ini untuk membantu masyarakat yang mungkin mau pulang ke kampung halamannya di masa lebaran kali ini. Itu bisa terakomodir. Walaupun nanti siapa tahu nggak kebagian kota gitu untuk mudik gratis dari pemerintah. Jadi ini menjadi suatu bentuk kolaborasi juga antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Nah misalnya kalau program yang dari pemerintah provinsi Jawa Tengah ini nanti pendaftarannya untuk moda transportasi bus akan dibuka di tanggal 6 Maret 2024 ya Pemprov Jawa Tengah. Dengan keberangkatan arus mudik ke arah Jawa Tengah nanti akan dilakukan pada tanggal 6 April 2024. Kira-kira ada berapa banyak ya bus yang disediakan dari Pemprov Jawa Tengah ini? Kalau Pemprov Jawa Tengah itu sampai 228 bus juga Marshal ternyata. Itu disiapkan khusus untuk masyarakat yang akan mudik juga. Nah syaratnya juga nggak ribet-ribet banget. Pokoknya siapkan saja fotokopi KTP atau juga perlu kartu keluarga dan juga perlu bukti foto pekerjaannya apa gitu. Nah nanti itu bisa difasilitasi kalau saya mau mudik gratis. Dan Marshal ternyata itu tidak hanya di Pemprov Jawa Tengah saja tapi ada juga dari Banten itu juga melakukan ya program mudik gratis. Dari Jawa Barat juga punya program yang sama. Jadi rata-rata DKI Jakarta juga jangan sampai lupa loh kita tinggal di DKI Jakarta. Ada ya untuk memfasilitasi warga pendatang begitu untuk bisa pulang ke kampung halaman. Nah jadi tenang saja. Ikutlah program pemerintah. Betul sekali. Nah kita juga akan lihat nih kira-kira bagaimana ya pendapat dari netizen terkait dengan program mudik gratis yang setiap tahun digelar oleh pemerintah ini. Kita sudah melakukan polling pemirsa di media sosial dan bagaimana hasilnya Valen. Kalau yang pertama nih menjawabnya adalah sangat baik 28% jumlahnya. Tapi ada juga loh yang jawab biasa aja. Biasa aja ya mungkin karena sering digelar di setiap tahunnya. 19% yang jawab biasa aja. 19% cukup banyak ya. Tapi ada juga yang masyarakat ini gak pernah ikut mudik gratis dari pemerintah ternyata ya. Banyak loh 53%. Berarti lebih dari setengahnya belum pernah ikut mudik gratis pemerintah tahun ini. Berarti harus cobain. Bisa dicobain. Atau mungkin karena sebelum-sebelumnya menggunakan moda transportasi lainnya. Apakah kendaraan pribadi atau mungkin naik pesawat yang kita gak tahu ya. Apakah bisa difasilitasi kedepannya oleh pemerintah juga kalau mau naik moda transportasi yang lain. Ya mudah-mudahan ya masukannya diterima dan didengarkan. Pabir saya kita juga punya ada beberapa komentar yang sudah kita kumpulkan. Ini dari salah satu platform di media sosial. Di Instagram. Yang pertama ya saya bacakan dari atmoviet095. Itu mulai 4 Maret pendaftarannya bukan mudiknya. Tentu bukan ya. Bukan itu kan pendaftarannya ya. Pendaftarannya tanggal 4 Maret. Mudiknya selama. Ada yang ada 4 April, ada 6 April. Jadi bisa dicek terus tentunya ya di akun-akun resmi dari pemerintah yang menyelenggarakan program mudik gratis ini. Selanjutnya kita akan bacakan komentar dari adhambaallah338. Belum pernah yang namanya mudik gratis baru ingin ikut daftar nih. Ya mudah-mudahan nanti ikut ya. Ikut ya. Mudah-mudahan bisa ikut ya untuk tahun ini. Terus ini lagi admamadiarma katanya ditunggu info bus gratis gitu. Ya nanti pasti banyak kok info-info seputar yang gratis-gratis nanti menjelang kita memudik bersama. Ya kan Marsel? Betul sekali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.